Hai dia kayak dengkron lampu darah juga bukan lakonnya motor dari mana dari mana kamu ada keluarga ada anak saudara suami ada saudara dulu kita sudah kena sepakat kalau cacau dari mana bapak bisa berhenti dan langsung merah situ ada anakmu anakmu keluarga anakmu masih ada suamimu sendirinya sendirinya dari mana orangnya saja yang turun banyak-banyak 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 Terima kasih. 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 Satpol PP, dalam hal itu tugas kami menegakkan perda, juga menegakkan ketenteraan dan keteritipan umum, sehingga kami punya tugas untuk mengamankan mereka. Kemudian kita bawa kepada dinas, dinas yang memang fungsinya untuk membina mereka, dalam hal ini yaitu dinas sosial. Jadi mereka kita lakukan di sana, mereka diarahkan, dibina agar supaya tidak mengulangi pekerjaan-pekerjaan dalam hal pengkandung keteritipan umum tadi. Pak, setelah dirazia dibawa ke Satpol PP, apa yang dilakukan oleh Satpol PP? Nanti ke depannya mungkin kita akan tinggalkan terus, supaya jangan ada pembiaran, kayak nanti pelaksanaan, keteritipan dan keteritipan, utamanya di lampu-lampu muda tersebut. Mungkin kami selama ini, tindakan preventisnya kita laksanakan selalu patroli dua kali sehari. Tetapi kadang-kadang juga patroli itu kadang tidak mampu juga. Jadi mungkin kita tinggal lihat nanti ke depan, apakah ini perlu tindak lanjut. Misalnya tindak lanjut kita akan tempatkan satuan-satuan beberapa orang di sana untuk menjaga, sampai malam agar supaya tidak ada lagi yang operasi di situ. Ini maksudnya juga agar tidak ada pembiaran. Setelah kalau ada pembiaran di situ, pasti akan-akan menjamu. Seperti kota-kota besar lainnya itu akan ada di samping itu. Mungkin hari ini kita lihat pemulung, pengemis, mungkin ada gelandangan-gelandangan yang akan benar-benar dikertakan. Itu yang kita akan tertibkan nanti. Jangan sampai ada pembiaran dari situ. Berarti intinya itu adalah penertiban kawasan kota ya Pak? Ya, artinya kawasan kota. Bagaimana kota Bawabaw ini agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang melanggar daripada ketentraman, ketertiban. Seperti misalnya itu. Tapi ada kata-kata pembiaran, pembiaran-pembiaran di Lampu Merah. Apalagi terlihat itu kadang-kadang orang tua, kadang-kadang anak-kadang itu yang kita tertibkan. Itu juga untuk ketentraman kota Bawabaw sebagai kota definitif. Kemudian juga kita lakukan itu karena dalam rangka persiapan menjelang hari ulang tahun kota Bawabaw. Jadi menjelang hari ulang tahun kota Bawabaw ini mungkin kita lebih meneritipkan ketertiban dan ketertiban masyarakat. Itu kami di saat POPP bukan cuma meneritipkan kegiatan itu, juga sekarang kami dengan perindah mengatur penjual-penjual di pasar-pasar, yang menjual-menjual di bagian terotoak, ataupun penjual-penjual yang tidak pada tempatnya. Itu kita lihat, itu akan mengganggu daripada ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dan pada akhirnya mengganggu daripada ketertiban kenyamanan masyarakat di kota Bawabaw. Itu mungkin kita akan melaksanakan terus sampai meminimalisir kegiatan-kegiatan pelanggaran ketertiban dan ketentraman kota Bawabaw. Terima kasih. Terima kasih.